Apa yang terlintas dalam benak kalian ketika mendengar nama Boska? Inilah rekam jejak Boska di Hindia Belanda Di selatan kota Priangan, terdapat sebuah rumah yang masih berdiri kokoh sejak masa Hindia Belanda Rumah tersebut merupakan rumah dari Karel Albert Rudolf Boska Rumah ini berdiri di tengah-tengah perkebunan teh Malabar yang juga merupakan miliknya Perkebunan ini berada di daerah Pangalengan, Bandung Selatan Boska adalah seorang berkebangsaan Belanda yang lahir tahun 1865 Pekerjaan Boska selama di Hindia Belanda adalah menjadi administratur perkebunan Malabar Selain itu, Boska membuat pembangkit listrik tenaga air, cilaki dan cita maga Karel Albert Rudolf Boska atau yang biasa dikenal dengan panggilan Boska Adalah seorang berkebangsaan Belanda yang lahir di Gravenhaal, sebuah daerah di Denhaal pada tahun 1865 Boska merupakan buah cinta dari seorang ahli fisika bernama Johannes Boska dengan Paulina Gerhofen Pada tahun 1887, setelah menamatkan studinya di Delphid, Belanda Boska berangkat ke Hindia Belanda Boska tertarik untuk datang ke Hindia Belanda karena termotivasi oleh pamannya E.J. Gerhofen yang menjadi pengusaha perkebunan Sinagar, Cibadang Jejak Boska di Pengalengan berawal ketika ia diangkat sementara oleh saudara sepupunya R.E. Gerhofen Untuk menggarap perkebunan teh yang baru dibuka di Malabar, kecamatan Pengalengan pada tahun 1896 Pada tahun 1902, Boska tiba di Jawa Barat dan kemudian menjadi pengelola perkebunan teh di Pengalengan dan Ciwide Ternyata, perkebunan teh Malabar yang dikelola oleh Boska berkembang sangat besar Perkebunan teh ini menjadi perkebunan yang terluas pada masa itu dengan luas sekitar 1.100 hektare Untuk mengawasi perkebunannya yang sangat luas ini, Boska menggunakan bukit yang terdapat di belakang rumahnya untuk mengawasi perkebunan teh miliknya Bukit tersebut dinamakan Gunung Nini Di perkebunan teh Malabar, Boska menerapkan teknik modern Kala itu, perkebunan teh Malabar merupakan perkebunan paling menguntungkan serta memproduksi teh dengan mutu terbaik Boska juga membangun pusat kesehatan dan sekolah untuk para buru dan keluarganya Karena keindahannya, perkebunan teh ini menarik banyak minat pengunjung bahkan para putra raja hingga gubernur jenderal kerap mengunjungi perkebunan ini Selain untuk mengawasi perkebunan teh, Boska juga kerap mengamati langit dari bukit tersebut Karena selain menjadi pengusaha, Boska juga seorang astronom amatir Boska suka memandangi benda-benda langit Selain mengamati langit, Boska adalah seorang yang mengemari olahraga berkuda Karena Boska suka berkuda, ketika berpergian, dia kerap menunggangi kuda untuk mencapai tempat ini atau berpergian ke tempat lain Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha, Boska juga dikenal sebagai sosok yang aktif di bidang astronomi Perannya dalam perkembangan astronomi di Indonesia berawal pada tahun 1920 Ketika dibentuknya Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau NISV dengan Boska sebagai ketuanya Tujuan awal dari NISV adalah membangun observatorium di Hindia Belanda Dipilihlah Kabupaten Lembang sebagai tempat berdirinya observatorium Dengan berada pada ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut Serta suasana yang jauh dari pemukiman pada masa itu Membuat Lembang menjadi lokasi strategis untuk tempat didirikannya observatorium Observatorium ini kemudian dinamakan Observatorium Boska Atas kontribusinya sebagai perintis serta penyandang dana dalam pembangunan observatorium ini Ini namanya Gedung Kupel Gedung yang menyimpan telokong paling besar di observatorium Boska Dulu Bapak Karel Albert Rudolf Boska Dia membangun tempat ini tahun 1923 sampai 1928 Kira-kira 5 tahun Dengan uang pribadi Jadi dulu Pak Boska tinggal di Bandung Selatan di Pengalangan Kemudian dia dulu memilih tempat ini Karena tempat ini masih dekat dengan rumahnya Kira-kira hanya perjalanan 2 hari pakai kuda Tanah ini dihubahkan sama teman-temannya sama pengusaha Jadi mereka membangun tempat ini dengan uang pribadi Tapi beliau meninggal 3 bulan setelah observatorium ini jadi Selain berkontribusi dalam membangun observatorium Boska juga turut berkontribusi dalam pengadaan instrumen observatorium seperti teleskop Untuk pengadaan instrumen dalam observatorium Boska bersama dengan temannya Dr. Johann Vogt Yang kelak menjadi direktur pertama dari observatorium Boska Pergi ke Jerman untuk membeli teleskop refraktor ganda cais Dan teleskop refraktor bumber Teleskop refraktor ganda cais merupakan teleskop terbesar yang ada di observatorium Boska Teleskop refraktor ini memiliki panjang fokus sekitar 11 meter Ini namanya tropong cais Tropong paling besar yang ada di Boska ini Tropong ini dipakai untuk melihat bintang Agar bintang yang tadinya tidak kelihatan jadi besar kelihatan Pak Boska ini karena dia seorang pengusaha Dia punya uang yang banyak Dia hanya membeli dari sebuah pabrik di Jerman Namanya perusahaan Kark Cais Jena Yang dia beli di situ tahun 1923 Setelah selesai tahun 1928 dibawa ke sini di pasar refraktor Pak Boska ini dia astronom amatir yang sebenarnya belum pernah belajar khusus tentang astronomi Tapi karena dia suka dengan bintang-bintang Akhirnya dia membangun observatorium ini yang sampai sekarang masih menjadi observatorium satu-satunya di Indonesia Pada masa Hindia Belanda Observatorium Boska menjadi observatorium pertama dan terbesar di wilayah Asia Tenggara Observatorium ini merupakan salah satu peninggalan Boska yang amat penting bagi bangsa Terutama bagi perkembangan astronomi di Indonesia Menginjak usia 63 tahun Boska akhirnya mengembuskan nafas terakhir Boska meninggal karena infeksi tetanus Pada tahun 1928 Boska pun akhirnya disemayamkan di tanah kediamannya di Pangalengan Bila Ute suka ngontor-ngontor kebun teh waktu hujan gerimis itu dari lokasi Ciparatuk itu jatuh Jadi kakinya sebelah kiri kena potongan teh Luka, luka itu lamati lemakan karena kotoran kuda mati tanus Jadi lokasi ini Namanya hutan kecil, area selubungan Areanya 8,3 hitam Ini daerah pengalaman Banu Salatan Karena kan dulunya ini tempat istiratan sehariannya disini Tempat cari aspirasinya disini Maka beliau itu amanat sama warga disini Dengan kerabat-kerabat kerjanya Kalau dia mau meninggal mau dikubur di hutan sini Jadi lokasi ini Pada tanggal 26 November 1928 Akhirnya Boska dimakamkan di area selewengan Perkebunan Malabar Terlepas dari dirinya yang merupakan seorang berkebangsaan Belanda Atas kecintaannya terhadap tanah perkebunannya Boska berwasiat Ia menginginkan perkebunan ini menjadi tempat peristiratan terakhirnya Karel Albert Rudolf Boska Dengan keberaniannya menginjakan kaki di tanah Hindia Belanda pada usia muda Boska mulai merintis perkebunan teh di tanah periangan Atas kegigihannya Ia pun berhasil menuai kesuksesan Selain dikenal sebagai pengusaha Tindakan dan eksistensinya juga turut mendorong kemajuan Hindia Belanda Banyak saksi bisu peninggalan Boska berupa bangunan Yang tetap berdiri kokoh Serta masih memberikan manfaat bagi kehidupan kita sekarang Meskipun sebagai seorang yang berkebangsaan Belanda Boska akan selalu dikenang atas berbagai jasanya Melalui peninggalan-peninggalan Serta kontribusinya terhadap dunia astronomi Pendidikan Kesehatan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati